Tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Seda Butar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Tahun 2020, mencoba ikutan Indonesian Idol, tapi saya gagal. Melisa lolos, puji Tuhan. Di eliminasi tiga, dia harus nggak lolos, harus tereliminasi. Setelah itu di rumah dua minggu, istirahat sama keluarga lagi. Tapi di tiga hari terakhir, drop, dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Seda Butar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, kecewa sama Tuhan, jujur nggak ngerti. Tapi saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.